Siapa yang tak mengenal penyanyi cantik satu ini, yaitu Raisa? Kepiawainnya dalam bermusik memang tak perlu diregukan lagi ya, mams. Setelah menikah dengan Hamish, Raisa kini telah dikaruniai seorang anak perempuan yang kini telah menginjak usia 3 tahun. Walaupun selalu aktif di media sosial, ternyata Raisa dan Hamish telah sepakat untuk menjaga privasi anaknya lho, mams. Hal ini dibuktikan dengan mereka yang tidak pernah mengunggah wajah dari putrinya bernama Zelina itu. Ternyata dibalik menjaga privasi sang anak, ada beberapa hal yang perlu kita waspadai lho, mams, tentang mengunggah pribadi anak di media sosial. Apa saja sih, mams? Tonton videonya sampai habis ya, mams. Dan jangan lupa like, komen, dan share videonya. Subscribe Youtube Nakita Channel dan juga nyalakan lonceng notifikasi supaya mams tidak ketinggalan informasi terbaru dari Nakita. Melansir dari Parade, orang tua hendaknya agar selalu waspada terhadap potensi bahaya mengenai berbagai informasi anak di media sosial. Menurut ahli, mengunggah foto wajah anak bisa menjadi pemicu predator untuk mengincar anak lho, mams. Walaupun memang kita tidak bisa terlepas dari media sosial, tidak dapat dipungkiri juga kalau banyak predator mencari korbannya melalui media sosial. Selain itu, mengunggah di media sosial artinya semua konten akan selalu terdapat jejak digitalnya. Hal ini bisa berdampak buruk maupun baik bagi anak saat anak-anak nanti sudah dewasa. Terakhir, mengunggah privasi anak ke media sosial juga akan menimbulkan kejahatan, di mana oknomi yang tidak bertanggung jawab akan mengambil data yang telah kamu unggah di media sosial untuk keperluan jahatnya. Nah bagaimana mams, setelah mengetahui dampak mengunggah privasi, sebaiknya mams lebih hati-hati ya menggunakan media internet. Terima kasih telah menonton!